Intro Tua badan legislasi DPR RI Supratman Andi Akas mengaku terkesan dengan antusias parasivitas akademika Universitas Hasanuddin dalam menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan penyusunan materi prolegnas 2020-2024 dan rancangan undang-undang prioritas 2020 yang akan dibahas di DPR. Supratman selanjutnya menambahkan sebenarnya dalam pembahasan rancangan undang-undang prolegnas tidaklah sulit mengingat sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak DPR dengan pemerintah. Menyampaikan aspirasi menyangkut soal beberapa hal yang berkaitan dengan prolegnas kita mana yang bisa disatukan kemudian mana yang seharusnya tidak perlu diprioritaskan dan kemudian kajian-kajian soal pandangan-pandangan soal omnibus itu bisa diimplementasikan dalam rangka untuk mengurangi hiperregulasi yang kita miliki. Sementara itu anggota Badan Legislasi DPR RI Sulaiman L. Hamzah menilai penting pertemuan dengan Sipitas Akademika Universitas Hasanuddin karena selain menerima banyak usulan dari mahasiswa pertemuan ini juga menggambarkan betapa antusiasnya para mahasiswa menanggapi perkembangan isu-isu aktual seperti omnibus laut dan lainnya. Ketika penentuan prioritas prolegnas maupun prolegnas jangka menengah atau itu ternyata memang melahirkan banyak protes dari masyarakat. Saran masukan sebagaimana tadi disampaikan menjadi penting bagi Badan Legislasi untuk akan datang ini kita akan lebih fokus pada sosialisasi sehingga hal-hal semacam tadi jangan sampai terulang lagi. Dari Universitas Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Teguh Biantoro, TVR Parlemen, laporkan.